Kompas Pagi kembali hadir untuk Anda, Saudara. Presiden Jokowi Dodo membuka konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center Senayan. Presiden mengingatkan agar ASEAN dapat bekerja lebih kompak dan memiliki strategi jangka panjang. Pada KTT ke-43 ini, Presiden meyakini Indonesia dan seluruh keluarga besar ASEAN memiliki kebanggaan dan kecintaan yang sama terhadap ASEAN. Jokowi meminta ASEAN mampu bekerja lebih gesit, kompak, dan harus memiliki strategi taktis jangka panjang. Arah ASEAN jelas menjadi epicentrum of growth, modal ASEAN besar untuk merahnya. Tapi ASEAN harus mampu bekerja lebih keras, lebih kompak, lebih berani, dan lebih gesit. Selain itu, ASEAN juga butuh strategi taktis jangka panjang yang relevan dan sesuai harapan rakyat, yang tidak hanya untuk lima tahun ke depan, tapi 20 tahun ke depan sampai 24-5.